Sekarang nih, untuk memelihari kecantikan wajahnya, pesinatron Irianti Purnama Sari rajin banget melakukan perawatan-perawatan. Nah, perawatan seperti apa yang dilakukan olehnya? Ini dia. Halo good people, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Irianti Purnama Sari. Dan hari ini kita ada di boutique saya, House of Irianti. Ini kegiatan saya untuk mengembangkan boutique saya, House of Irianti ini, juga saya punya kegiatan rutin, yaitu merawat kecantikan kulit wajah saya. Bagaimana cara saya merawat kulit saya, khususnya kulit wajah? Mau tahu? Yuk, sama-sama kita lihat apa saja yang saya gunakan untuk merawat kulit wajah saya. Kita masuk ya. Sekarang kita lihat produk-produk apa saja yang saya pakai biasanya untuk merawat kulit wajah saya. Dan perawatannya pun nggak sulit, nggak terlalu macam-macam. Dimulai dari, kalau kita bangun tidur, mau mandi, pasti kita cuci muka. Dan cuci muka-nya pakai sabun. Sederhana saja. Dan sebelum melakukan aktivitas, atau sebelum membumbukkan make up di wajah saya, itu pasti saya menggunakan krim yang kita sebut Fabian Surya. Nah, setelah melakukan aktivitas, pulang syuting, atau pulang kerja, dan sebagainya, ke rumah, pasti yang pertama dilakukan adalah membersihkan make up dari wajah. Pertama adalah susu pembersih pastinya. Karena susu pembersih ini dibutuhkan untuk mengangkat kotoran-kotoran make up yang cukup tebal di wajah kita. Kasih susu pembersih ke seluruh wajah, lalu sapukan pakai kapas seperti ini. Jadi nggak dikusuk-kusuk, karena kalau dikusuk-kusuk tuh kulit juga kan jadi kasar ya. Jadi sapuannya tetap naik ke atas. Nah, setelah tiga kali, baru pakai penyegar. Penyegarnya pun cuma dibubuhkan di kapas. Ya, dibukakan di kapas, lalu ditepuk-tepuk ke wajah. Seperti ini. Sampai dia terasa segar. Nah, waktu baru kita mandi, baru kita cuci muka pakai sabun khusus. Khusus wajah. Jadi, kalau membersihkan wajah, sebaiknya tidak pakai sabun mandi. Karena sabun mandi dengan sabun wajah, ingredientsnya berbeda dan manfaatnya juga berbeda. Kulit wajah lebih halus daripada kulit tubuh kita. Jadi, jangan sekali-sekali saya hancurkan untuk mencuci muka kita dengan sabun mandi biasa. Atau sabun mandi untuk badan. Setelah semua bersih, pakai krim malam. Kenapa krim malam ini perlu? Karena kulit kita tuh kan perlu vitamin. Sementara kita selalu membiasakan diri berlama-lama di ruangan ber-AC. Nah, kulit kita kalau tidak pakai apa-apa, kita akan kayak kering. Nah, antara baiknya kalau kita kasih krim malam sebagai vitamin yang akan masuk lewat pori-pori dan menyerap dalam kulit kita. Sehingga kulit kita menjadi tetap diusahakan minimal bernutrisi dan bergisi. Sehingga kelihatannya tetap berisi dan kenyal kulitnya. Oke, good people. Tadi kita udah lihat bagaimana tridifun saya untuk merawat kulit wajah saya. Sederhana saja, gak yang macem-macem. Tapi yang penting, saya sarankan untuk selalu merawat kulit wajah Anda dengan cara yang sederhana, tidak berlebihan, tapi harus rutin. Tapi juga bukan berarti orang-orang yang masih muda atau anak-anak remaja tidak perlu merawat wajahnya. Karena justru kerawatan di usia dini, khususnya usia remaja, usia-usia pertumbuhan, itu penting sekali. Karena kalau dari remaja kita rajin merawat kulit dengan membersihkan kulit dengan baik, vitamin, jamu, dan sebagainya, itu nanti semakin dewasa, semakin matang usianya, semakin tua, akan terjaga dengan baik. Itu dia tadi. Dirawat dong. Simpel sebetulnya. Banget. Banget. Asal rajin. Ya. Kalau mau perawatan asal rajin, harus konsisten. Kalau enggak sama juga bohong, karena ya sekali lagi wajah adalah aset, suka gak suka, setuju gak setuju. Ya emang aset gitu, pasti semua orang pasti wajahnya bisa segala macam. Terus juga harus hati-hati nih, sinar matahari yang makin berbahaya. Hari makin bahaya banget. Sinar matahari yang berbahaya itu, Fir, jam 10 sampai jam 3 sore ya. Betul. Dan itu biasakan kalau keluar di atas jam segitu ya pakai sunblock. Pakai tabis surya, pokoknya yang UV-nya tinggi dan segala macam. Terus juga yang suka sunbathing nih, gak apa-apa silahkan sunbathing ya, silahkan. Tapi jangan lupa pakai sunblock, segala macam. Karena kalau enggak, satu akan terlihat usam, terus juga nanti akan ngupas-ngupas. Karena kan kita orang Asia, pigment kulitnya seperti yang tadi kamu bilang, lain dengan orang-orang Eropa atau Amerika. Betul, terus kalau misalnya enggak dawat nanti akan muncul titik-titik gitu. Kayak orang Mexico ya. Jangan, ini kan kita tetap jaga. Terjadi, jangan nonton novel lagi. Jangan. Jangan. Jangan.